Hai, balik lagi bersama Mr. Link, pria masa depan. Di video kali ini saya akan studi kasus membuat tol auto-download video TikTok menggunakan iMacross. Nah, untuk mendownload video TikTok dengan iMacross, sebetulnya kita bisa saja me-extract langsung sos video yang ada di website TikToknya. Nah, seperti ini ya. Langsung kita simpan si link video TikToknya. Hanya saja jika kita menyimpan link ini, atau mendownload video dengan menggunakan link di sini, video yang akan kita miliki itu memiliki watermark. Nah, berhubung saya tidak mau ada watermarknya, jadi saya akan gunakan website pihak ketiga. Dan berhubung di sini saya sudah memiliki website downloader video TikTok tanpa watermark, jadi saya akan gunakan website yang saya miliki saja. Karena memang website ini disimpan di lokal dan juga tidak ada iklannya, jadi prosesnya mungkin akan lebih cepat. Kemungkinan nanti websitenya akan saya upload, tapi sementara kita akan gunakan di lokal saja ya. Nah, untuk menggunakan website ini sebenarnya simple, kita tinggal masukkan saja di sini link video TikToknya. Nah, seperti ini ya. Langsung kita generate. Kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Nah, sudah ya. Sudah ya, sudah terlihat di sini. Jika kita inspect, kita lihat sumbernya. Nah, kita ambil di sini. Coba kita bandingkan di sini. Serius, tapi ini baru pertama kalinya aku coba berenang di laut. Dan lautnya menurut aku sih main dalam ya. Jujur aja, aku tuh... Aku kan si link video TikToknya. Nah, setelah itu kita akan generate video asli tanpa watermarknya menggunakan si website ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langsung kita akan simpan menggunakan emacros. Nah, kita langsung aja ya. Kita langsung mulai. Yang pertama itu... Oh iya, satu lagi. Browser yang saya gunakan ini browser basilis ya, bukan lagi palemon. Kenapa nggak pakai palemon lagi? Karena menurut saya browser basilis ini lebih ringan. Dan juga javascriptnya itu lebih enak. Kan kalau di palemon kemarin tuh banyak yang komplain katanya nggak bisa login di Facebook ya. Nah, kalau di browser basilis ini nggak ya. Karena memang tidak ada blocking si javascriptnya. Nah, kita langsung aja. Kita masukkan si link TikToknya di sini. Link video TikToknya setelah itu langsung kita generate. Kita tunggu sebentar sampai videonya muncul. Nah, sudah ya. Sudah muncul. Sekarang kita coba stop dulu. Kita edit makro. Kita lihat. Cek. Oh ini. Salah ya tadi recordnya. Kita recordnya pakai yang ini dulu deh. Pakai mode standar. Barusan pakenya event. Nah, kita coba lagi ya. Kita record. Kita masukin di sini. Kita klik generate. Kita tunggu sebentar sampai videonya muncul. Nah, sudah muncul. Sekarang kita stop. Kita tes dulu. Nah, kita save and close. Lalu kita coba. Sekarang kita play. Nah, ini tidak tergenerate ya. Kenapa? Karena website ini menggunakan teknologi javascript. Beda dengan teknologi PHP. Kalau PHP menggunakan mode biasa juga di imacrosnya itu bisa ya. Tapi kalau di javascript itu tidak bisa. Sama halnya dengan di facebook. Facebook juga kan kadang-kadang tidak. Kalau kita menggunakan versi apa namanya? Versi desktop. Ketika kita meng-input sebuah text dengan menggunakan metode imacros biasa. Menggunakan tag post biasa. Biasanya kan inputnya itu tidak masuk ya. Karena memang si facebook itu menggunakan javascript. Nah, sama dengan hal ini. Website ini juga menggunakan teknologi javascript. Nah, oleh karena itu kita recordnya tidak bisa menggunakan yang biasa. Tapi kita menggunakan mode event. Jadi ini kita cancel dulu aja. Kita record setting. Lalu kita ubah ke experimental event recording mode. Oke. Nah, sekarang kita langsung record lagi. Atau kita reload dulu biar enak ya. Nah, kita langsung record. Nah, setelah itu kita masukkan di sini si linknya. Atau gini dulu aja deh. Supaya enak. Lalu kita klik. Generate. Oh, salah. Kita klik generate. Nah, kita stop. Sekarang kita edit si macrosnya. Nah, di sini kita akan buang dulu aja yang tidak perlu. Ini tidak perlu ya. Nah, ini tidak perlu. Nah, ini juga tidak perlu. Nah, ini sama. Nah, tidak perlu yang akan kita gunakan ini. Cuma tiga baris aja. Nah, tadi kan linknya kita simpan di sini ya. Nah, save and close. Sekarang kita coba nih. Gimana kalau sekarang akan ter-generate apa tidak. Kita play. Nah, sudah ter-generate ya. Nah, sudah ter-generate ya. Jadi, ini kita akan simpan dulu ke notepad plus plus. Mana scriptnya biar enak kita simpan dulu ke notepad plus plus. Kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita akan menyimpan si source videonya. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan metode on download. Nah, kita langsung aja. Klik, eh, tulis di sini ya. On download. On download. On download folder. Eh, salah. Sama dengan, eh, kita buat dulu namanya test aja dah. Test. Simpannya, file-nya apa? MP4. Setelah itu, kita masukkan tag post sama dengan 1. Type-nya apa nih? Type-nya kita lihat di sini. Kita inspect dulu. Kita arahkan ke sini. Serius, tapi ini baru pertama kalinya. Aku coba ber... Ini pause dulu aja. Nah. Source ya. Kita masukkan di sini. Tipe source. Lalu, attribute-nya sama dengan src. Src. Kutip 2. Tanda kutip. Ini. Kita lihat di sini. Ini kan link-nya pasti beda-beda ya. Link sumber videonya. Jadi, kita akan gunakan mode relatif. Cara gunakannya, kita lihat di sini yang kemungkinan tidak akan berubah. Yang kemungkinan tidak akan berubah. Ini HTTPS. Dan juga ini video. Jadi, di attribute-nya kita akan masukkan seperti ini. Ini kita copy dulu sampai sini. Setelah itu kita masukkan di sini. Nah. Di sini. Yang kira-kira akan berubah. Mana nih? Yang ini ya. Kita akan hapus. Nah. Kita ganti menggunakan bintang. Ini kan di belakangnya masih ada kode ya. Jadi, kita masukkan juga relatif. Disimbolkan dengan bintang. Nah. Setelah itu di ujungnya kita masukkan content. Sama dengan set target as. Set target as. Nah. Sekarang kita coba lah. Kita copy sampai sini. Lalu kita paste di sini. Apakah si videonya tersimpan? Sekarang kita coba play. Nah. Di sini ada yang error ya. On download. Kita lihat di sini. Oh iya. Ini ada yang kurang ya. Harusnya di sini bukan seperti ini ya. Tapi. Kita masukkan di sini file. Sama dengan. Nah. Untuk folder. Kita masukkan aja bintang. Jadi. Akan masuk ke folder download default yang dimiliki oleh si iMacrosnya. Nah. Setelah itu kita coba save and close. Kita play. Nah. Ini kayaknya error nih. Coba. Kita lihat dulu di downloadnya. Nah. Belum masuk ya. Berarti di sini juga ada yang error nih. Tag post 1. Errornya pasti di sini ya. Karena memang tadi. Tidak jalannya di line kedua ini. Jadi kita lihat di sini. Tag post. Tipus source. Attribute. SRC. Gitu. Content. Nah. Di sini kurang ya. Ini harusnya kita tambahkan juga event. Event. Lalu kita masukkan titik 2. Nah. Kita save and close. Sekarang. Kita coba lagi. Nah. Sekarang sudah terdownload. Kita download ya. Kayaknya. Kita lihat di sini. Tuh. Ada ya. Sekarang namanya coba kita ganti. Jangan tes. Misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba. Kita play. Kita lihat lagi. Nah. Sudah ya. Coba kita play. Serius. Tapi ini berpertama kalinya. Aku coba berenang di laut. Dan lautnya menurut aku sih lumayan. Kita close. Sekarang. Kita akan rapihkan. Si. Escape-nya. Ini kita masukkan ke notepad. Supaya. Apa namanya. Supaya. Bersih. Ini kita hapus. Kita masukkan di sini. Nah. Nah. Sekarang kita akan masukkan si data source-nya. Jadi. Untuk memasukkan data source kan. Seperti ini ya. Set. Tanda seru. Data source. Nah. Nama file-nya apa? Misalkan di sini. Nama file-nya. Link. Video. Tiktok. 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 Jangan gitulah. Gini aja deh. Supaya. Enak. Eh. Eh. Tiktok. Tiktok. Lalu di sini-nya kita set. Data source. Tiktok. Ini-nya kita masukkan dulu. Supaya. Perurutan ya. Satu. Dua. Tiga. Seperti itu. Nah. Yang ini. Kita akan ganti. Jadi. Kita akan masukkan di sini. Loop. Eh. Bukan loop. Berarti kolom satu. Nah. Seperti itu. Jadi. Sekarang tugas kita. Mengumpulkan si. Link video tiktok-nya. Berhubung di. Palemun ini. Yang muncul biasanya tidak semua ya. Videonya. Kita coba ya. Nih. Mechan ini. Nah. Biasanya jika kita menggunakan Palemun. Atau. Browser. Firefox ini. Akan error. Seperti ini nih. Atau. Jika tidak error. Videonya juga. Akan munculnya sedikit. Tuh. Biasanya sedikit. Kalau nggak salah. Ini 30. Jadi. Kita akan gunakannya. Browser. Si Chrome. Jadi. Kita akan kolaborasi lah. Bukan kolaborasi sih. Untuk mengambil. Apa namanya. Untuk mengambil. Si. Link video tiktoknya. Kita akan gunakan si Chrome. Nah. Misalkan channel ini ya. Eh. Atau akun ini ya. Kita masukin disini. Nah. Cara mengekstrapnya gimana? Apakah copy satu persatu? Tidak teman-teman. Kita akan gunakan. Login namanya. Ini nih. Link Clipper. Silahkan download aja di Chrome Play Store. Nih. Di Chrome. Di Chrome Web Store. Coba. Web Store. Nah. Di sini. Link Clipper. Clipper. Nah. Nah. Ini ya. Jika. Kamu pengen install juga. Silahkan install aja. Si plugin ini. Berhubung disini saya sudah. Jadi tulisannya. Remove from Chrome. Nah. Kegunaannya apa nih? Si plugin link Clipper ini. Kegunaannya untuk mengekstrap semua link. Yang ada di halaman. Yang kita akses. Jadi kita tidak perlu. Apa namanya? Kita tidak perlu copy paste satu-satu. Nah. Ini ada capcanya ya. Kita. Apa namanya? Kita resolve dulu capcanya. Kita akan scroll semuanya. Misalkan kita akan grab semuanya nih. Ini kita tunggu dulu. Sampai loadingnya selesai. Nah. Ini tidak mau ya. Kita reload dulu aja. Kita coba scroll lagi. Nah. Nah. Memang si TikTok ini agak. Agak apa ya. Security-nya agak bundle juga ya. Makanya ketika kita mengaksesnya lewat Firefox. Videonya itu tidak muncul. Kadang-kadang terjadi seperti tadi ya. Error. Tapi jika kita menggunakan Chrome. Tuh. Akan muncul semuanya. Nah. Ini scroll aja. Semuanya. Nah. Ini sudah semuanya ya. Tuh. Tidak ada loading lagi. Langsung aja. Kita klik di sini nih. Klik link clipper. Clipper. Lalu kita extract all link. Nah. Setelah itu akan langsung mendownload otomatis link-nya. Kita buka. Kita buka. Nah. Ini close. Nah. Kita akan bersihkan si datanya. Random seperti ini ya. Banyak juga link-link yang bukan link video TikTok. Kalau video TikTok kan seperti ini ya. Ada username-nya. Slash video. Slash kode si. Apa namanya? Si video TikTok-nya. Jadi kita akan bersihkan dulu datanya. Kita akan ambil si link video TikTok-nya aja. Caranya gimana? Caranya. Kita akan menggunakan mode find and replace. Tidak saja di sini kolom B kita akan delete dulu aja. Kolom B delete dulu aja. Terus yang sekiranya bukan link TikTok. Ini kita hapus dulu aja. Ini kan bukan link TikTok ya. Tuh. Sampai sini ya. Bukan link TikTok. Jadi kita akan hapus dulu aja. Ini ke atas. Kita delete dulu aja. Ini kita akan delete dulu aja. Kolomnya. Kita delete. Nah. Nah. Sekarang tinggal si link tag-nya nih. Tag-nya kita akan hapus dulu nih. Gunakan find and replace. Caranya gimana? Caranya kita akan masukkan di sini. slash tank slash fjp dulu nih. Ke kanan dulu hapusnya. Kita hapus dulu. Setelah itu TikTok-nya juga kita akan hapus. Itu kan jadi tinggal seperti ini ya. Kita akan hapus TikTok-nya nih. Nah hapus TikTok-nya dari sini ke kiri ya. Jadi kita masukkan di sini. TikTok.com Ini bintangnya ke sini. Jadi hapusnya dari .com ini ke sini. Kita replace all. Nah sekarang tinggal ini aja nih. Tinggal link video dan juga data-data yang lainnya. Nah jika sudah begini kita langsung aja gunakan data lalu kita filter. Filter. Nah kita cari yang sekiranya bukan link video TikTok. Nah ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ini kita uncheck list aja yang sekiranya bukan link video TikTok. Ini link TikTok semua ya. Link video TikTok. Ini juga link TikTok sampe. Nah ini bukan ya. Nah ini hapus. Sama juga link-nya kita oke. Nah sekarang tinggal link TikTok-nya aja nih. Ini kita copy. Ini kita masukkan di sini. Paste source. Nah ini kita delete. Kita akan satukan lagi jadi link TikTok. Ini kita insert dulu aja. Kita gunakan rumus. Ini kan kurang TikTok ya. Kita gunakan rumus. Konkatinate. Sama dengan koncat. Lalu kita masukkan di sini. HTTPS. Slash TikTok.com Eh. Dotcom. Koma. Kita masukkan di sini. Tiga satu. Lalu kita tutup ruang. Enter. Nah setelah itu tinggal kita drag aja. Nah kita coba tes. Bener gak ini link TikTok nih. Link video TikTok nih. Nah bener ya. Kita tes yang ke bawah. Nah betul ya. Link video TikTok. Jadi. Ini kita bisa langsung simpan ke dalam CSP. Ini kita. Ini kita copy dulu aja. Kita masukkan di sini. Kita paste value. Agar ketika kita hapus yang ini. Nggak ikut berubah. Lalu kita langsung aja. File kita save ke dalam CSP. Kita masukkan di. Macros. Data source. Tadi namanya apa? Coba lagi saya. Namanya. Link video TikTok. Link video TikTok kita save. Nah sekarang kita coba panggil dulu nih. Kita coba dong. Mana tadi. Nah ini ya. Ini kita. Coba panggil dulu. Kita coba langsung tes aja deh. Ini cross dulu aja. Nah sekarang kita coba play. Linknya terdeteksi bukan link TikTok. Ini kenapa? Coba kita. Munculkan dulu si linknya. Ini kita delete dulu aja. Sampai sini nih. Ini delete. Sampai sini. Lalu kita tampilkan. Kita prompt. Call 1. Nah seperti itu. Kita play. Nah bener ya ininya. TikTok.com hanya saja. Coba. Kita masukkan manual dulu deh. Kita masukkan disini. Generate. Nah. Tetap ya. Tidak. Kita coba. TikToknya kita masukkan www. Disini nih. W. Kita generate. Nah berarti bener ya. Dia nggak mau nih. Ngedeteksi link TikTok. Kalau di domainnya itu tidak ada www-nya. Jadi kita akan rename disini nih. Atau kita modifikasi lagi datanya. Ini kita replace tiktok.com. Jadi www.tiktok.com. Kita replace all. Lalu kita set lagi. Kita add 12. Lalu langsung kita set lagi. Oke. Kita coba lagi. Kita edit makro. Nah. Kita coba. Kita play deh. Kita play dulu sekali. Nah tunggu. Nah sepertinya disini loadingnya itu terlalu lama ya. Jadi kita akan modifikasi si scriptnya lagi. Bisa kita masukin. Sintag. Set. Underscore. Tanda seru. Time. Out. Yang default kan 60 ya. Jadi kita akan perbesar dari. 200. Agar jeda nunggunya itu lebih lama. Coba kita play. Play lagi. Nah ini masih nunggu. Videonya juga belum muncul. Kita lihat. Nah sudah ya. Kayaknya videonya sudah tersimpan. Kita cek. Di dokumen. Nah ada ya. Ini kita. Delete dulu deh. Bersihin. Sekarang kita coba. Play loop. Tiga kali. Harusnya video yang muncul itu tiga ya. Di sini. Kita coba. Play loop. Tiga kali. Tunggu. Satu terdownload. Dua terdownload. Selesai ya. Sekarang kita coba lihat di dokumen. Nah hanya saja disini. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Kayaknya disini. Tadi namanya. Gimana nih. Nah namanya ini salah nih. Harusnya kita masukin disini. Loop. Coba set and close. Sekarang kita play loop. Tiga kali. Atau dua kali dulu aja. Supaya. Kelihatan bedanya. Agak lama ya. Satu. Dua. Nah harusnya disini udah ada dua nih. Nah betul ya. Kita buka. Sekarang kita coba. Tiga kali deh. Satu. Dua. Tiga. Harusnya videonya sudah ada tiga nih. Nah videonya sekarang sudah ada tiga ya. Berarti benar scriptnya sudah berjalan dengan sempurna. Buat kamu yang pengen scriptnya. Boleh nanti saya akan simpan di kolom deskripsi. Silahkan aja di pelajari. Ataupun di modifikasi. Nah mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.